Kelompok kriminal bersenjata KKB di Papua belakangan terus membuat onar. Kelompok separatis tersebut tiada henti menyerang aparat gabungan TNI Polri, bahkan warga sipil. Prajuri TNI sebenarnya dapat dengan mudah melumpuhkan KKB Papua. Hal ini, lantaran TNI Angkatan Darat menerima sejumlah helikopter tempur jenis AH-64E Apache Guardian buatan Amerika Serikat pada Desember 2017. Sebagai helikopter tempur yang berfungsi untuk menghancurkan tank dan sasaran berat atau heavy target lainnya, Apache dilengkapi rudal-rudal api neraka yang dikenal sebagai EGM-114 Hellfire. Tidak hanya tank yang bisa dihancurkan Apache, helikopter musuh, bahkan jet tempur lawan dapat dirontokkan oleh Apache menggunakan rudal-rudal AIM-92 Stinger. Sedangkan untuk menghantam sasaran berupa sekelompok pasukan gerilya bersenjata, Apache juga bisa melumpuhkan gerilya atau KKB menggunakan senapan mesin Gatling. Jika Gatling milik Apache sempat ditembakkan ke arah KKB, sulit sekali ada yang bisa lolos karena Gatling bisa menembakkan ribuan peluru dalam satu menit. Lantaran mengerikannya Apache jika digunakan dalam peperangan, maka Amerika Serikat biasanya melarang penggunaan Apache untuk melawan tentara pemberontak yang notabene masih warga negara bersangkutan. Jika larangan Amerika Serikat dalam MOU negara pembeli Apache sempat dilanggar, maka akan segera diterapkan embargo senjata, khususnya penghentian penyediaan suku cadang dan persenjataan Apache. Biasanya, negara pengguna heli Apache oleh Amerika Serikat hanya diizinkan memakai Apache dalam peperangan melawan negara-negara bukan sekutu Amerika Serikat. Maka, jika TNI Angkatan Darat tidak pernah sama sekali menggunakan Apache, misalnya hanya untuk sekedar menakut-nakuti KKB seperti yang ada di Papua karena memang terkait larangan dari Amerika Serikat itu. Lagipula, TNI juga memiliki aturan sendiri untuk menggunakan alutsista canggihnya dan bukan asal memberangkatkan piranti tempurnya ke daerah konflik. Apabila TNI harus menggunakan alutsistanya seperti tank dan heli Apache ke daerah konflik di tanah air, maka pemerintah dengan persetujuan DPR juga harus membuat payung hukum berupa status operasi darurat militer. Tujuannya adalah agar operasi militer TNI legal dan sesuai koridor hak asasi manusia. Jadi, selama pemerintah menjeniskan bahwa orang-orang bersenjata yang berusaha merongrong keamanan Republik Indonesia hanya disebut sebagai KKB, maka yang diturunkan juga hanya pasukan Polri yang di-backup oleh sejumlah pasukan TNI. Dengan demikian, berdasarkan legalitas dari pemerintah Republik Indonesia dan adanya larangan dari Amerika Serikat, maka heli Apache TNI Angkatan Darat yang jumlah totalnya direncanakan 8 unit memang tidak sembarangan digunakan. Apalagi tujuan utama pembelian heli Apache sebenarnya memang untuk mempertahankan keutuhan NKRI dari ancaman serangan negara lain dan bukan dari dalam negeri sendiri. Dari sisi taktik dan strategi militer jika terjadi peperangan, heli-heli Apache akan menjadi pelindung efektif bagi tank-tank Leopard 2 TNI sekaligus penghancur bagi tank-tank lawan. Selain itu, dalam situasi damai, heli-heli Apache juga berfungsi sebagai alutsista untuk menjaga ruang udara Republik Indonesia. Jika ruang udara Republik Indonesia aman, maka warga Indonesia pun otomatis terjamin kesejahteraan serta keamanannya. Terima kasih telah menonton!